Intro Ustaz, bagi kita merayakan tahun baru 1 Januari dengan kembang api dan bakar ayam Maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru Dalam tradisi Yahudi, perjanjian lama Itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk kerbau Untuk menyambut Maka jangan kasih anak kita tiup-tiup trompet Tanggal 31 Desember, malam tahun baru Masjid buat tablik akbar Undang tasyatwa diundang nanti, muhasabah Jam 10, jam 11, muhasabah Jam 12, jam 1, terus Terus, jangan sampai ada Anak-anak muda yang tidak datang muhasabah ke masjid Tidur, habis isyak tidur Kalau enggak bisa tidur, makan antimur 2 biji Habis isyak, bismikah Allahumma ahya wa amun Jangan sepapan, seminggu tidur Jangan kalian ikut Jangan ikut merayakan Kayak diundang ke Kuansing Dulu beberapa tahun yang lalu Oleh pejabat Pemprov Ustadz, ke kampung kami ceramah Kenapa? Supaya anak-anak muda jangan ngebut-ngebut Bakar, bakar-bakar ayam Bagi bakar ayam Anak-anak muda malam tahun baru bakar ayam Yang dibakarnya bukan cuma ayam dia Ayam tetangga, ayam mau habis Terlebih juga bagi saudara-saudari saya sebangsa setanah air Mari kita ubah cara pandang kehidupan kita Tidak ada perbedaan dalam setiap waktu Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita Apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya Esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya Dan seterusnya, seterusnya Karena itu saya sarankan pada kita semua Mulai malam ini Mari kita bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya sarankan Kalau ada yang mengatakan tahun baru Saya sarankan tolong Mulai tahun ini Tinggalkan yang tidak bermanfaat Bangsa kita butuh perubahan Bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan Para pemimpin, pejabat dan sebagainya Daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting Mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya Ada yang masih lapar Ada sekolah Ada fasilitas belum terbangun Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting Kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat Mendapatkan nilai kebaikan itu Karena itu, ibu Mari kita dorong dengan doa Kemudian kita tunjukkan dari arus bawah Untuk menampilkan kebaikan-kebaikan Yang dengan itu insyaAllah memberikan manfaat untuk semua Dan itu akan kita mulai malam ini Malam perubahan Untuk diri kita Untuk keluarga kita Untuk doa bagi bangsa kita Dan dengan izin Allah SWT Kita akan merubah diri kita selaku muslim Dengan cara mengembalikan kehidupan dan peribadi kita Pada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Kita berharap mudah-mudahan Janji Allah di Quran surah ketujuh Al-A'raf Ayat 96 Kita ikhtiarkan malam ini Dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insyaAllah janji yang dimaksudkan Allah berfirman Walau anna ahlul Al-Quran Kita insyaAllah sudah punya yang pertama Kita tinggal buktikan yang kedua Dan mereka tingkatkan taqwa kepada Allah SWT Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran Allah bisa katakan kalimat Tapi menggunakan lam Yang pernah kita bahas di pertemuan lalu Tauqid Yang meyakinkan Supaya kita tidak ragu Kata Allah saya pastikan La fattahna Pasti saya akan buka Seluruh pintu keberkahan Barakatim minas samai wal ar Dari langit Dari bumi Bumi kita akan diberkahi Dari bumi